Ayo, kita beli baju dulu sekarang, kamu pasti mau baju enggak? Mau. Oke, kita pilih dulu, ayo ibu sama adek, sama Niki. Nih, sini pak. Oh, perempuan sama laki. Kaus-kaus aja. Hah? Kaus-kaus. Kaus-kaus. Mau. Mau? Ma, mbak, saya boleh lihat yang ini enggak? Ih, samaan nih. Yaudah, itu aja. Kembaran nih. Kembaran. Asik. Asik. Asik, kembaran sama sama sama. Mau ini, pak? Sama ini kali ya, nih. Buat di rumah, Bu. Buat santai-santai mana ya, baju? Nah, ini, coba. Sini, coba. Saya ituin. Coba lihat ukuran di belakang. Yang mana, pak? Ini, sini, sini. Ini, terus malah lagi. Nah, cakep kan? Kembaran sama mama. Bapak sukanya warna apa? Senang banget deh rasanya manis melihat senyum kebahagiaan yang terpancar dari bibir ibu dan Valentin. Nah, manis, ini ma sama adek mau cobain baju. Kita lihat ya hasil pilihan Neki bagusnya sama ibu. Ayo, mak. Coba, mak. Cobain, mak. Ini juga nih, mak. Cobain aja, mak. Aku juga gak mau kalah nih, manis. Aku bakal make over patulus biar jadi lebih stylish. Manis pasti bakal penasaran kan kayak gimana. Oke, manis. Sekarang ini bapak mau cobain. Nanti kita lihat ya. Hasilnya kayak apa. Coba kita lihat ya. Yuk. Penampilan ibu dan Valentin gak kalah keren kan, manis? Setelah di make over dengan baju kemaran oleh nyai huru-hara Indonesia milik kalian semua. Nah, manis. Ini adalah before after penampilan patulus setelah di make over oleh aku. Gimana? Makin terlihat lebih muda kan? Hai, itu dia. Sini dong, Pak. Coba dong, Liat, Pak. Wah, ganteng banget. Oh, bersinar loh pakai baju baru langsung. Tuh. Hilang beli, Kakak. Ini kebaran sama Mak. Kakak, aku udah ganti-ganti. Iya. Sini, sini, disini. Duduk, duduk, sini, sini. Eh, Pak, duduk. Ibu, duduk. Bapak, Ibu, gimana perasaannya? Rumahnya enak. Perasaannya enak. Perasaannya senang. Enak. Senang. Puji Tuhan ya, Bu. Ada rezeki. Eh, pelan, uangnya dari mana? Buang dari gantari. Buang apa, Pak? Buang bayar. Gak usah, gak usah, Pak. Kayaknya ada 25, ya, Pak? Iya. Kayaknya ada 25. Tung, Pak, Pak, dulu ya. Satu, dua, tiga. Iya, tunggu. Pak, dulu ya, itu ya. Satu, dua, dua, tiga, lima. Tiga, lima. Uangnya enggak cukup. Udah gak usah buat apa ini? Buang bayar baju. Gak usah, udah. Udah dibayarin sama aku. Udah dibayarin sama Nikita. Pak, saya minta maaf sebelumnya, saya mau nanya. Tadi kan saya belum tahu penghasilan Bapak tuh setiap bulan tuh berapa dapetnya. Malah saya satu hari, gak tentu. Kalau laku 20 biji, udah lumayan. Kadang dapat sarai 20 udah lumayan. Bisa belanja. Karena keadaan corona ini biasa habis-habis. Sekarang ini, penyakit corona gak ada lagi. Tapi kalau saya laku 20 biji, udah syukur lah. Bisa makan, bisa apa, belanja. Dikurangilah belanja. Kalau masalah buat Jepang, misalnya Jepang 30. Kalau ada dulu, 50. Harus dia ada dulu. Itu pun udah bersyukur. Kok, ini katanya si Bapak punya surprise buat Ibu. Surprise. Iya, tapi Ibu harus tutup mata dulu ya. Nah, ini nih surprise-nya nih. Ini tutup mata dulu Ibu. Maaf ya, Bu. Nah, ini. Oke, buka sekarang ya. Dari hitungan ke seribu ya, Bu. Mama. Satu, dua, tiga. Terlihat raut bahagia yang terpancar dari senyum Bapak Tulus dan Ibu Ria, memberi bunga sebagai tanda terima kasih. Karena telah mencintainya dengan sepenuh hati. Mama, aku sayang Mama ya. Terima kasih Mama ya. Sama, Pak. Mama juga sayang sama Bapak. Semoga panjang umur ya, Pak. Kita diberi kesehatan. Biar anak-anak kita bisa sukses. Jangan. Ada yang Valen mau ngungkapin lagi enggak? Saya sama Bapak. Bapak sama Mama. Begitu juga Bapak ya? Bapak sama Mama ada pesan enggak dari Ibu buat Valen apa? Kalau saya gini, mudah-mudahan bisa saya lihat anak saya ini. Karena gila-gila anak umur. Itu jangan sampai dia, apa-apa aku di jalan. Itu, itu ruang. Kalau Ibu, ada pesan Ibu buat kalian? Pesan saya buat talenting. Semoga jadi anak yang pintar. Anak yang saat pada orang tua, sama guru, sama teman-teman, yang pesan sama Mas tadi. Kalau ada yang katain ya, ya udah usah dilawan lah. Dibin aja enggak apa-apa. Biar Tuhan yang tahu. Itu aja saya enggak. Walaupun saya bukan Ibu kandungnya Valentin, saya juga sayang sama Valentin. Saya juga tetap merawat Valentin biar cepat-cepat jadi anak yang sukses. Bisa sekolah nanti lulus. Dan doakan juga ya Mama ya, biar panjang umur. Ini aku ada sedikit rezeki. Kayak kita bersedih-sedihnya udah dong ya kan. Ini Bapak, ini ada sedikit rezeki. Eh, Bapak jangan lihat. Aman. Nah ini Bapak, ada sedikit rezeki Pak. Dari Peronis Jalan-Jalan. Semoga bisa bermanfaat, bisa membantu hidupan Bapak ke depannya ya. Amin. Terima kasih Tuhan. Ada rezeki yang baru Tuhan. Terima kasih. Semoga kita dikati kesehatan kami. Semoga, semoga panjang umur. Manis, ini adalah rezeki dari Tuhan untuk keluarga Pak Tulus. Kami di sini hanya menjadi jembatan untuk memberikan rezeki ini kepada mereka. Terima kasih. Amin. Amin. Ya, Bapak, Ibu, sehat selalu ya dari kami. Sekali lagi terima kasih untuk sebuah cerita indah buat kami. Seperti nonton dalam senetron, tapi ini adalah kisah nyata. Tapi bagaimana kebutuhan cinta Bapak dan Ibu, mungkin saja kami yang masih muda bisa terus banyak belajar. Bagaimana menghargai sebuah cinta, bagaimana mengasihi keluarga, dan terima kasih Bapak sudah menjadi kepala keluarga yang baik, bertanggung jawab untuk istri dan juga anak. Benar banget. Sekali lagi Pak, yang ini bukan Ibu-Ibu, yang ini yang Ibu Pak. Jangan kebalik lagi ya. Tapi kalau dipanggil Ibu juga saya tidak masalah. Saya tidak ada masalah sama sekali. Pokoknya lebih nyaman Bapaknya saja manggilnya. Oke, Bro Nis. Oke, Manis. Kalau kayak gitu terima kasih buat semuanya. Terus nonton Brondis Jalan-Jalan Sabtu Minggu jam 1. Hanya di Trang TV Brondis Jalan-Jalan. It's Bangun. Terus nonton Brondis Jalan-Jalan Sabtu Minggu jam 1.